Nah, untuk subwoofernya, ini ukurannya 12 inci, ya, dari Domination. Kalau bicara wat, satunya bisa murni 400 watan. Nah, ini kita bikin lantainya lagi di bawah, biar ada motif penyeimbang, ya. Biar terlihat secara estetika lebih enak dilihat. Kenceng banget. Gak tahu, gue gak bisa dengerin, mending ditutup aja. Nah, coba lihat, lihat gerakannya tuh. Halo guys, balik lagi di channel Youtube Cas Audio. Kali ini kita mau lanjutin lagi nih, soal garapan mobil di belakang saya, yaitu Toyota Kalia. Nah, kemarin kalian yang penasaran, yang sudah lihat di part 1, konsepnya adalah menggunakan 4 subwoofer. Serta dipasang perdam full, depannya 3W, pakai monoblock, dan juga ada subwoofer. Nah, jadinya seperti apa? Kita mau coba ajak ke dalam dulu, lihat bentuk 3W-nya dulu, dan beberapa proses pemasangannya nih. Kita lihat dulu. Nah, uang kita hilang di belakangnya nih, ya. Nah, jadinya seperti apa? Nah, jangan, 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 jangan. Ya, jangan, jangan. Tak, jangan. Terima kasih. Terima kasih. Kalau kalian penasaran, kita langsung buka aja nih. Kita buka, guys. Ini dia ya, kita buka. Tetetet. Oke, jadi slide-nya udah dikasih lihat ya. Saya mau kasih tahu lebih detail bahwa konsepnya memang berubah. Yang tadinya rencana 4 subwoofer. Di atas sini ada, di atas sini ada. Dan ini berubah hanya menggunakan 2. Kenapa dirubah 2? Karena setelah diukur sana, ukur sini, pemiliknya tidak setuju. Bukan masalah budget sebetulnya. Ternyata dia baru ngeh bahwa bagasinya habis katanya. Jadi dirubah 2 subwoofer. Dan di bagian sini masih bisa bawa koper kecil kalau mau keluar kota. Nah, ini 2 subwoofer dari Domination ya. Serinya adalah RS. Kita bikin boxnya model port nih. Kita bisa lihat dulu portnya. Jadi di sebelah sini adalah port atau lubang angin. Sebelah kanannya sama. Ini adalah jaring ini lubang angin. Jadi ada paralon yang masuk ke bagian dalam. Nah, untuk subwoofernya ini ukurannya 12 inci. Ya, dari Domination. Kalau bicara watt, satunya bisa murni 400 wattan. Nah, ini grillnya sengaja dibikin model palang-palang biar lebih kokoh ya. Ini kuat. Karena ini aluminium. Dan di dalamnya dikasih lampu biar sedikit lebih manis-manis ya. Kayak yang lagi ngomong nih. Ada 2, kanan dan kiri. Dan sengaja nih. Dibikin tekukan-tekukannya manis begini. Ini biar terlihat ya nyentrik-nyentrik sedikit. Nah, lalu ke bagian atas. Ini bagian atas ini adalah speaker koaksial dari Morel ya. Ukurannya 6 in. Dibikin seperti ini nih. Coba diperhatikan. Ada pinggul di sini ya. Lalu garis ke sini. Tujuannya untuk mengimbangi kaca ya. Kaca yang ada di sebelah sini. Atau akrilik nih sebetulnya. Ini adalah semi-minibar ya. Jadi, meja kecil untuk taruh botol atau hiasan. Nah, ini kita bikin lantainya lagi di bawah. Biar ada motif penyeimbang ya. Biar terlihat secara estetika lebih enak dilihat. Nah, kanan-kiri sama ya. Ini koaksial juga. Dan ini lubang angin. Dan, di bagian tengah ini adalah monoblock dari Performa. serinya adalah PL1800. Nah, ini logo ini adalah logo bisnis pemilik mobilnya. Dan, di bawah sini ini adalah prosesor dari Venom. Ya, coba dilihat. Aitec Racing. Oh, ternyata ini yang punya adalah pemain racing nih. Tuh, dia tuh. Aitec Racing produk. Nah, untuk prosesor adalah Venom 4.6 MK3 HD. Jadi, hanya ada di SP1, monoblock 1, ya. Dengan desain yang kita perhitungkan sesuai dengan permintaannya. Ada beberapa aksen lampu di sini, di sini, dan di bagian bawah. Ini modelnya floating, ya. Modelnya floating, jadi ada lampunya. Nah, pasti kalian penasaran dengan suaranya, ya. Kalau lebih jelas lagi, kita kasih lihat slide-nya dulu. Baru kita masuk ke dalam. Dengerin, kalau buat di dalam ruang nyetir seperti apa, lalu kita geber gokilnya seperti apa. Yuk, kita lihat slide-nya dulu. Oke, kita mau kasih denger. Walaupun ini konsepnya adalah SQL harian, jedak-jeduk. Tetap kita mengutamakan namanya penghobi itu akan duduk sebagai driver-nya harus mendengarkan kesan panggung yang indah. Alat setting kita sebetulnya seperti biasa, ya. Ada iPad, ada komputer, masih ada mikrofon. Biarin aja, biar cepat suara panggungnya. Karena sebagai penghobi pasti akan nyetir sendiri dan mendengarkan musik yang indah di dalam perjalanan. Kalau soal kenceng, ini ada manual adjustment-nya untuk subwoofer. jadi nanti tinggal diputer sesuai dengan keinginannya, tuh. Ya. Ada gain control-nya. Nah, ini udah di setting. Staging-nya udah dapet. Bass-nya mantep sampai ke depan. Dan yang lebih gokil nanti geberanya seperti apa. Yuk, langsung aja dimulai. Terima kasih. Terima kasih. Tidengar di depan itu tetap enak. Untuk bagian depannya tadi udah di-slide semua. Speakernya 3W dari merek Vlog. Dan head unit-nya ini Asuka dengan tipe AK-2000 modelnya floating seperti ini. Bisa di-just ya. Bisa atas-bawah, kanan-kiri. Ya, tuh. Bisa kanan-kiri. Bisa atas-bawah juga. Oke. Yang paling ditunggu-tunggu adalah kalau digeber bagaimana? Tuh, ada yang minta sekarang ya. Kita mau coba langsung aja. Digeber dan kita nanti ke belakang juga. Seperti apakah? Ini volumenya standar dulu subwoofer. Oh. Asik ya. Oh. Ya, coba kita gedein sub-nya. Oh. Ini genkarannya penuh banget ya. Berasa seperti ini. Gila, nyentak nggak di dada ya? Di dada ya? Itu kayak deg-deg-deg gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Kita dengar dari belakang seperti apa. Yol. Aduh. 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 Oke. Kita mau buka ya. Ini di dalam tadi sampai dada itu kayak ditonjok. Ya. Kita pelan-pelan. Pelan-pelan. Ayo. Mau masuk ref nih soalnya nih ya. Bentar lagi. Ayo. Dikit lagi. Dikit lagi. Wuuu. Nah. Ini dia nih. Wuuu. Gila. Kenceng banget. Tidak tahu. Kok gak bisa dengar. Mending ditutup aja. Wah. Coba lihat. Lihat gerakannya tuh. Sayang. Wah. Tidik. Tidik. asik banget jadi yang kita tes tadi adalah sound quality nya dari depan dan didengar dari depan juga tapi setelah dadanya enak akhirnya gak kuat kita mending ke belakang ya kita lebih asik ngeliatin getaran cabumernya coba liat lagi sekali lagi asik banget keren banget nih nah ini jadi pada saat port pada sebuah box kalau box nya sudah baik dia tidak akan terjadi terlalu mendorong atau terlalu nyedot dia akan bergerak di sekitaran itu tarik menarik nah sudah stabil biasanya kalau kebanyakan angin dia akan kabur atau malah ketiup ke dalam nah ini gak oke oke jadi keren banget terhadap risik-risik sedikit obat pesing karena masih didengerin juga sama yang lain jadi di mobil kali ini benar-benar enak banget walaupun tadinya rencananya 4 jadi dosak tetap udah kenceng kokil-kokilan juga nah tentunya kalau kalian mau bangun audio bebas memilih mau seperti ini atau sound quality mudi bebas aja yang penting tinggal katakan budgetnya jangan salah pilih produk itu yang paling penting nah itu aja pesan dari kami semoga info-nya bermanfaat terima kasih yang sudah mendukung karena corongan kalian bikin kita lebih semangat lagi ya takut terus dengan cara komen, like, subscribe dan juga tombol loncengnya agar dapat notifikasi di video berikutnya terima kasih banyak sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati